Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan melarang mudik pada musim lebaran tahun ini. Namun keputusan boleh tidak hanya mudik bagi ASN akan diputuskan maksimal satu hari sebelum hari raya. Tak seperti tahun lalu, saat awal pandemi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tahun ini tidak melarang mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, izin mudik merupakan hasil kewenangan bersama antara beberapa kementerian dan lembaga dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan. Boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, Kugusugas, Kementerian Kesehatan, dan tiap bahagian lain. Oleh karena, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan Kugusugas. Namun, keputusan mudik bagi ASN, TNI, dan Polri masih menunggu masukan dari Satgas COVID-19. Keputusan boleh tidaknya mudik bagi ASN akan diputuskan maksimal satu hari sebelum hari raya. Kalangan ekonomi menilai tidak adanya larangan mudik akan meningkatkan konsumsi rumah. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua secara signifikan. Mudik lebaran ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kembali konsumsi masyarakat. Jadi kami perkirakan kalau kemudian nanti mudik lebaran akan terjadi masih pada bulan Mei, maka pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun di sisi lain, pergerakan masyarakat dalam jumlah besar dikhawatirkan akan meningkatkan kasus COVID-19. Maka dari itu beberapa hal harus diperhatikan pada pelaksanaan mudik tahun ini. Di antaranya melakukan screening COVID-19, uji tes genus, rapid test atau PCR test. Protokol kesehatan terkait disinfektan serana transportasi juga wajib dilakukan, termasuk pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan pemesanan tiket mudik agar tidak terjadi penumpukan penumpang. Kematrian kesehatan mengimbau bagi masyarakat yang akan mudik untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Vaksin tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap COVID-19. Tim Liputan, AY News melaporkan. Nah ini mudik tidak dilarang bagi masyarakat, ini artinya potensi kerumunan bisa terjadi. Baik itu mungkin di pesawat, di bus, atau juga di kampung halaman. Apakah epidemiolog setuju dengan aturan mudik yang diperbolehkan untuk kelebaran tahun ini? Kita tanyakan ke epidemiolog Universitas Indonesia, Patri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang, Pak Miko. Setujukah Anda dengan aturan mudik yang dibolehkan? Ya, masih yang waspandir. Jadi, menurut saya Pak Mudik tidak dilarang itu baru dari Kemen Hub atau Kemenusian Kehubungan. Terus, basisnya atau dasarnya adalah bisnis atau ekonomi agar transportasi yang digunakan tidak turun. Sekarang ini kan sudah ada penurunan penerbangan, kemudian penurunan kereta api, kemudian bus juga sudah menurun. Kemudian kalau mudik itu dilarang itu pasti akan menurun lagi. Jadi, sudah dua tahun kemudian pemasukan transportasi menurun tajam, ekonomi juga menurun tajam. Maka kemudian memang kalau mudik itu dilarang, tidak mungkin juga. Kalau mudik itu dilarang, ya tidak mungkin itu adalah hak tasasi satu orang. Tapi kemudian harusnya pemerintah itu tidak merekomendasikan apabila situasi COVID itu memang harus merekomendasikan seperti itu. Bagaimana situasi COVID di Indonesia sekarang ini, kasusnya 5 ribu atau positifitasnya masih diambang 10 persen begitu. Tak pernah lebih, pernah kurang begitu. Tapi menurut saya itu, anggaplah masih 10 persen, artinya ada variasi-variasi di kabupaten kota, ada yang kurang dari 10 persen, ada yang terlebih dari 10 persen. Oleh karena itu, saya mengajurkan untuk tidak mudik dari daerah yang kurang dari 5 persen positifitasnya ke daerah yang lebih dari 10 persen. Itu dilarang mudik seperti itu. Atau kalau Jakarta itu masih 10 persen, ya jadi harusnya penduduk Jakarta tidak dianjurkan untuk berpegian kemanapun. Jadi, kabupaten atau kota yang positifitasnya lebih dari 10 persen untuk tidak dianjurkan kemanapun dia. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kabupaten atau kota itu positifitasnya kurang dari 5 persen, dia boleh berpegian ke daerah atau kabupaten atau kota yang positifitasnya di bawah 5 persen juga. Itu aman. Kalau di bawah atau 5 sampai 10 persen, itu kalau di bawah 7 persen masih aman lah. Jadi, saya masih bisa berpebolehkan. Jangan syarat saat ini, screeningnya itu diperketat. Jadi, screening petawas sudah ketat. Minimal ada rapid test antigen. Kemudian, di kota api menurut saya yang dibenarkan adalah rapid test antigen pada saat itu, pada waktu mudik begitu. Kemudian, di bus kalau bisa rapid antigen. Tapi, mungkin rapid test antigennya dimurahkan oleh pemerintah demi mudik begitu. Jadi, orang akan mau membeli tiket, apa namanya, pesawat, tiket kota api atau bus, itu karena memang tiket busnya jauh di bawah test antigen. Sekarang ini test antigen minima 150, kalau bisa diburahkan oleh negara. Kalau memang itu dibolehkan. Baik. Harus memperhatikan positif ratenya masing-masing daerah. Positif ratenya, begitu. Ya, baik. Tapi, kalau secara keseluruhan, kalau melihat positif ratenya rata-rata di Indonesia, itu rata-rata juga masih di atas 5 persen ya, Pak Miko. Artinya, memang ini ada potensi penularan jika ada kebijakan boleh mudik tahun ini. Ya, jadi, positif ratenya itu kalau standar ya, artinya kalau testnya juga standar yang dihasilkan oleh WAO, kemudian kalau kontak tracingnya juga standar yang dihasilkan oleh WAO, maka menjadi positif ratenya menggambarkan penularan di masyarakat. Kalau di bawah 5 persen itu penularannya rendah, kalau 5 sampai 10 persen, itu penularannya di masyarakat itu sedang. Kalau di atas 10 persen, itu tinggi. Jadi, menurut saya itulah yang bisa dijadikan patokan untuk mudik, begitu. Jadi, jangan jadi indikator lain, begitu. Indikator lain mungkin bisa digunakan kalau itu vaksinasi. Tapi vaksinasi saya pikir sekarang aja baru 5 sampai 6 juta orang, begitu. Nah, lebaran tinggal 2 bulan lagi, kurang bahkan paling juga akan 15 persen atau 20 juta orang. Baik. Eh, akan 15 juta atau 20 juta orang. Baik. Jadi, menurut saya masih rendah. Baik. Pak Miko, kita masih menunggu kepastian ASN akan mudik atau dilarang nantinya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar dilarang, apakah dengan melarang satu kelompok masyarakat atau satu kategori, khususnya dalam hal ini adalah ASN, ini bisa berpengaruh signifikan pada tingkat penyebaran? Apalagi ini hanya himbauan saja? Ya, jadi menurut saya pemerintah harusnya menghimbaukan kepada masyarakat. Jadi, masyarakatnya tidak sebagian. Jadi, tidak ASN saja, tidak pedagang saja, tidak tukang basuh saja. Jadi, semua artinya pada saat dikatakan oleh pemerintah adalah masyarakat, itu semua masyarakat. Jadi, tidak boleh berpergian dengan dasar adalah positivity rate. Kalau positivity rate di Indonesia masih mendekati 10 persen, menurut saya penyelan masyarakat masih tinggi. Sebaiknya sabar. Karena kalau tidak sabar, yaitu peningkatan kasus COVID bisa terjadi tinggi lagi begitu. Walaupun keputaya vaksinasi sudah maksimal, saya pikir labaran masih rendah. Masih 20 juta orang maksimal. Jadi, belum bisa mengurangi penularan COVID-19 di masyarakat. Belum bisa mengurangi pertambahan kasus di masyarakat. Terima kasih Pak Triunis Miko sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Sekolah Tata Muka juga kembali digelar di SMK PGRI 2 Ponor, Kecua Timur. Sebelumnya, para siswa dan guru diwajibkan tes menggunakan jenos untuk menjamin siswa bebas COVID-19. Senin pagi, para siswa SMK PGRI 2 Ponorogo kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Jumlah siswa dalam satu kelas dibatasi, hanya sepertiga dari total siswa dalam satu kelas. Sejumlah protokol kesehatan pun diterapkan, mulai dari mencuci tangan serta pemeriksaan suhu tubuh. Sehari sebelumnya, para siswa dan guru SMK PGRI 2 Ponorogo juga menjalani tes deteksi COVID-19 menggunakan jenos. Jumlah hari ini kami diizinkan untuk melakukan tatap muka walaupun 50 persen. Dan ini akan memberikan nuansa yang berbeda bagi siswa kami dan juga wali murid yang sudah lama menunggu untuk bisa, anaknya untuk bisa masuk sekolah. Dari total 800 siswa, setiap kelas masuk selama 2 jam dan bergantian dalam 3 tahap. Siswa yang belum menjalani tes COVID-19 tidak diizinkan mengikuti proses belajar-mengajar tatap muka. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINIS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.